Hai Tribuners, beredar di media sosial sebuah narasi yang menyebut Presiden Jokowi Dodo sudah memakai dana haji sebesar 38,5 triliun rupiah dan jamaah tidak diberitahu. Yuk kita cek kebenarannya. Narasi itu muncul dari unggahan sebuah akun di Facebook pada Senin 8 Februari 2021. Dalam keterangan unggahannya bertuliskan, Islam dikebiri, dana haji digali. Ia juga menyertakan gambar tangkapan layar artikel yang bertajuk, Jokowi ternyata sudah pakai 38,5 triliun rupiah dana haji, jamaah tak diberitahu. Setelah ditelusuri, kabar ini tidak benar. Dikutip dari situs resmi Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, bpkh.go.id, dalam 3 tahun, BPKH berhasil membukukan peningkatan dana kelolaan meski berada di situasi pandemi COVID-19 dan saldo dana haji yang dikelola BPKH pada tahun 2020 sebesar 143,1 triliun rupiah atau meningkat sekitar 15,8 persen. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu 124,32 triliun rupiah. Dana itu juga melebihi target dana kelolaan yang ditetapkan BPKH tahun 2020, yaitu 139,5 triliun rupiah. Rp99,53 triliun rupiah atau 69,6 persen dari dana kelolaan tersebut telah diinvestasikan, sisanya sekitar Rp43,53 triliun rupiah ditempatkan di bank syariah. Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko BPKH, Ace Priyana Jaya Prawira berujar bahwa dana kelolaan haji dikelola BPKH secara profesional pada instrumen syariah yang aman dan likuid. Pengelolaan dana haji ini dilakukan oleh BPKH secara transparan, dipublikasikan, diaudit oleh BPKH, dan diawasi oleh DPR. Jadi, kabar mengenai Presiden Jokowi Dodo disebut sudah memakai dana haji sebesar Rp38,5 triliun rupiah itu tidak benar ya, Tribuners? Jokowi Dodo Nah, Tribuners, udah tau kan faktanya? Jangan sebar sebelum cek kebenarannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!